Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Video ini merupakan request dari Sobat M7 Yang berasal dari Pekalongan Ya ibu yang terhormat Ibu Lilik Beliau sudah membuat sendiri Denahnya dalam program Excel Untuk tanahnya Beliau ini mempunyai tanah yang sangat lebar Yaitu 19 meter Kali 22 meter Nah posisinya adalah seperti ini Ini adalah jalan Kemudian juga jalan Nah selanjutnya disini ada jalan Sehingga tanahnya ini Berada di pertigaan Mempunyai dua sisi Kemudian disini juga ada posisi tusuk satenya Nah ibu Lilik ini Membuatnya dalam program Excel Itu adalah 13 kali 22 Sehingga yang berada disini Itu cuma tersisa 5 meter Padahal yang diinginkan Ibu Lilik adalah Disini ini pengennya Nanti masih bisa dibuat Untuk membangun rumah satu lagi Kemudian hari Sehingga Beliau meminta Dibangunnya adalah 10 saja Kemudian baru 22 ke belakang Sehingga disini nanti akan Tersisa lebih luas lagi Nah sekarang Sobat M7 bayangin Bahwa Ibu Lilik ini meminta Sekian banyak ruangan Yang sudah beliau buat Dalam ukuran 13 kali 22 Sedangkan beliau minta Tolong ke saya Untuk dibuatkan dalam posisi 10 kali 22 Ya oleh pesulap Bayangkan saja Perbedaannya selisihnya adalah 48 meter persegi Kayak memasukkan gajah Kedalam kulkas Tetapi Untungnya Saya akan sakti Untung saja Saya itu punya kesaktian Yang belum saya keluarkan Mulai tahun 2003 Sehingga Sobat M7 semuanya Total tanahnya adalah ini 19 kali 22 Kemudian Untuk dibangunnya Pada posisi ini adalah Lebarnya adalah 10 Kemudian ke belakangnya adalah 22 Tetapi Pada bagian depan Minta dikosongkan 6 meter Lada lah Hmm On Tambah sempit toh Yang akan dibangun Sehingga Totalnya Tinggal 10 kali 16 Bismillahirrohmanirrohim Sobat M7 semuanya Inilah request kebutuhan Yang dikirimkan oleh Bulilik Begitu terperinci Jelimet Juga ada keterangannya Ukurannya adalah ini Oke Sobat M7 semuanya Posisi adalah seperti ini Pada bagian sebelah sini Ini diberi tembok Karena pada arah sini Ini adalah posisinya Tusuk satis Untuk masuknya Lewat dari sini Ini dialokasikan Untuk karpotnya Kemudian pada bagian sini Ini ukurannya adalah 10 kali 16 Pada bagian sini Disisakan 1 meter Sehingga Total tanah yang kosong Yang di sini Masih 8 kali 22 Masih cukup untuk Satu rumah lagi Requestnya Ruang tamunya Tidak hadap depan Jadi pintunya Berada pada posisi Samping seperti ini Ini adalah terasnya Untuk ruang tamunya Ukurannya adalah 4,8 kali 3 meter Cukup luas Disini adalah kursinya Sofa Kemudian adalah meja Disini adalah Akwarium Nah Ini sekarang Sudah saya isi air Akwariumnya Kemudian pada bagian sini Nanti akan ada Cermin besar Nah seperti ini Disini nanti akan ada Cermin besar Ruang tamu ini Ini adalah sirkulasinya Disini ada jendela Masuk ke sini Ini adalah area Ruang keluarga Atau ruang TV Ini adalah sofanya Pada bagian sini Adalah teras ke samping Sehingga Udara dari samping Akan leluasa Masuk ke dalam sini Sehingga Seger buger Kemudian disini Adalah posisi musola Musolanya ini Mempunyai sirkulasi Yang menghadap ke depan Dan menghadap ke samping Bisa ada jendela Kemudian disini Adalah tempat Udunya Untuk area ke samping Ini mempunyai Dua bukaan pintu lebar Sehingga udara Leluasa masuk Kemudian Sobat M7 semuanya Inilah yang istimewa Benar-benar Sultan Ini juga terinspirasi Dari video saya Yang berupa Kamarnya Sultan Yang mempunyai Segara perawatan Lengkap di dalamnya Sehingga beliau Meminta Requestnya adalah Kamarnya besar Segini Ukurannya adalah 7,5 x 5 meter Masuk ke sini Disini adalah Ruang yang besar Longgar Lega Pisau gawe jegaran Pada bagian sini Yang adalah sofa Sofa yang bisa Difungsikan untuk Slonjor Pada bagian sini Bisa difungsikan Untuk mejanya Sehingga bisa Layeh-layeh di sofa Sini Sambil mungkin Menikmati kopi Kemudian disini Tempat tidurnya Ukurannya adalah King size Sambil menikmati TV Kemudian disini Adalah meja nakas Disini adalah Jendela mengarah ke samping Kemudian juga ada lagi Jendela yang mengarah ke Halaman samping Yang ada kolamnya Kemudian disini adalah Meminta ada tempat Untuk sholat sendiri Di dalam kamar Meskipun disini ada Mushola Mungkin kalau malam Sholat tahajud berdua Nah sehingga Seperti ini posisinya Kalau untuk sholat berdua Kemudian masuk kesini Ini adalah semi Walking closet Disini adalah Cermin besar Disini adalah Untuk meja riasnya Meja riasnya Menghadap kesini Karena dapat cahaya Dari samping Sehingga Untuk cahayanya Tidak terhalangi Oleh cerminnya Ini adalah cermin Memanjang Sampai kesini Berhadapan dengan Lemari pakaian Ini adalah Lemari pakaiannya Cukup panjang 2 meter Bisa diisi Jgala macam pakaian Mulai pakaian luar Pakaian dalam Pakaian atas Pakaian bawah Disini adalah Meja kerja Di kursinya Untuk area bukaannya Jendelanya sebelah sini Seperti yang betul Cumanya Kamar ini juga Mempunyai balkon Pribadi Untuk merenung Sebelah sini Menghadap ke area Taman seperti ini Area sini adalah Masuk ke kamar mandinya Kamar mandinya pun Cukup besar Disini masuk Kemudian disini adalah Untuk wastafelnya Masuk kesini Ada pintu kaca Seliding Kemudian disini adalah Untuk wc-nya Kemudian ini adalah Bak airnya Bisa disesuaikan dengan Selera Kalau misalnya Dikanti shower Ya berarti disini adalah Showernya Kalaupun disini adalah Bak air Maka ini adalah Showernya Kemudian ini adalah Untuk tempat uduhnya Kran wudunya disini Untuk sirkulasi udaranya Sangat bagus Mengarah ke Halaman samping Sobat M Cumanya Lanjut Kita keluar kamar Yang sangat besar ini Disini adalah Wastafel Wastafel ini Berada di dekat Area ruang makan Sangat efektif Ketika mau cuci sendok saja Atau mungkin Sekedar cuci tangan Tidak perlu ke kamar mandi Bisa untuk 6 orang Kalaupun butuh kursi lagi Bisa tambah lagi Kemudian disini adalah Mini bar Untuk sekedar mungkin Membuat jus Membuat es Dan terusnya Rumah ini Disamping mempunyai Kamar tidur yang besar Tadi juga mempunyai 3 kamar tidur lagi Yaitu 1, 2, dan 3 Yang disini requestnya adalah Difungsikan untuk Kamarnya nenek Kamar nenek ini Dekat dengan teras samping Kemudian dekat dengan kolam Sehingga Nenek bisa melihat Ikan disini Dan hatinya senang Gembira Sehingga panjang usianya Disini adalah kasur Kemudian meja kursi Dan lemari pakaian Disini adalah kamar tidur anak Ukurannya sama Yaitu 3x3 Ini adalah tempat tidur Kemudian lemari Ini adalah meja kursi Untuk cendelanya Menghadap ke sini Kamar yang satu lagi Berada pada posisi ini Ini adalah tempat tidur Ini lemari Kemudian disini adalah meja kursinya Sirkulasi udaranya Mengarah ke sini Sobat M2 Cuma ini adalah kulkas Yang sangat besar Yang mempunyai 4 pintu Bayangin saja Kulkas 4 pintu Kamar saja Pintunya cuma 1 Ini kulkas pintunya 4 Disini mungkin untuk Keperluan berbagai macam Peralatan dapur Kemudian disini Untuk kitchen setnya Juga bisa Nah untuk dapurnya Pada area sini Ini adalah kompornya Kemudian ini adalah Untuk cuci piring Ini adalah meja dapurnya Untuk mempersiapkan Masakannya Untuk bukaannya Jendelanya Sangat lancar Ada dari sini Dan ada dari sini Kemudian ke arah sini Ini adalah teras belakang Kemudian disini Bisa untuk area Cuci basah Nah ruangan ini Fungsinya adalah Untuk gudang Ukurannya adalah Kesininya 2 Kesininya 1 meter Nah kamar mandinya Dipusatkan berada Di sebelah sini Ini adalah mesin cucinya Kemudian inilah Kamar mandinya Kemudian untuk Penerangan pada bagian sini Yang mengarah ke sini Diberi glass box Sehingga Cahaya tetap bisa Masuk untuk Menyinari area ini Mempunyai sirkulasi udara Yang sangat bagus juga Ke belakang sana Posisinya Tidak hadap kiblat Dan membelakang kiblat Untuk WC nya Untuk baknya Juga sangat besar Sehingga aman 2 kulah lebih Posisinya mengarah ke sini Agar ketika PHP Nyaman Oke sobat Yang betul itu semuanya Ini adalah tanahnya Ketika sudah saya masukkan Semua denahnya Ukurannya totalnya adalah 19 x 22 meter Yang tadi dibangun Ukurannya adalah 10 x 16 Tetapi Di kanan dan di kirinya Itu kan disisakan 1 meter untuk sirkulasi udara Sehingga Bersihnya Misalnya mau disini Dibangun lagi Ukurannya adalah 7 x 22 Nah sebat M7 semuanya Demikian penjelasan saya Dalam video kali ini Semoga Video kali ini Bisa bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian